Ya pemirsa, bocah yang mengalami malnutrisi di Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan telah dievakuasi ke RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Diduga kondisi anak tersebut sengaja ditutup-tutupi oleh ibunya, sehingga sempat beberapa tahun baru diketahui keberadaannya. Selama puluhan tahun, bocah 14 tahun yang tinggal di sebuah barakan di Gang Seroja, RT20 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, hidup dalam kondisi memprihatinkan dan mengalami malnutrisi. Kondisinya kurus, hanya kulit dibalut dengan badan. Di usianya yang remaja, bocah tersebut hanya memiliki bobot 13 kg saja. Kondisi tersebut nampaknya sengaja ditutup-tutupi oleh orang tuanya yang merupakan seorang janda setelah ditinggal suaminya beberapa tahun yang lalu. Saat tim SBTV mencoba mendatangi barakan di mana anak tersebut tinggal, kondisinya sangatlah mengenaskan. Selain terlihat kontor dan juga pengap, banyak sampah berserakan di mana-mana. Di tempat inilah, bocah malang tersebut tinggal bersama ibunya yang diduga kurang memperhatikan kondisi kesehatan anaknya. Enggak kan biasa saya kalau habis pagi itu beres-beres saya lagi jemur di sana. Terus lihat itu anak kecil keluar, keluar. Tapi pempesnya ini di bawah luku. Cuma pakai pempes saja sudah di bawah luku. Terus saya kejar ke sini. Mau itu benerin pempesnya dulu, mau bersihin, mau bersihin di sini. Lepas kebetulan ini kan enggak di anung, enggak di kunci. Biasanya kan tiap hari di kunci. Jadi saya selama di sini hampir dua bulan itu enggak pernah lihat. Berarti ibu berapa lama di sini ibu? Saya ke sini satu bulan lebih lah. Belum ada dua bulan. Jadi belum pernah melihat bayi? Belum pernah. Belum pernah melihat kemarin. Saya itu cuma mau menolong. Terus setelah itu ibu mandiin apa itu? Saya mandiin. Kita mandiin, kita kasih makan. Di sini kan saya tengok rumahnya itu pun baru sekali itu. Saya lihat rumahnya itu sudah penuh sampah. Pertama kali kita masuk kemarin itu. Terus selanjutnya itu baru melapor atau gimana? Enggak, ceritanya saya itu baru bersihin. Ini pintu kebuka, terus ada bapak-bapak itu yang enggak tahu saya. Mungkin perangkat desa apa, siapa gitu. Terus nanya ada apa? Nah, ini lagi membersihin anak. Seumur saya di sini baru dua bulan itu, baru lihat itu. Saya kasihan mau benerin tempestnya, kayaknya itu udah berapa hari enggak digantiin gitu. Ya itu saya lihat kakek, kok anak kecil sekali. Saya karena beneran ini kebetulan enggak dikunci, saya masuk. Setelah mendapatkan laporan dari warga, pihak kecamatan Arut Selatan kemudian mengevakuasi bocah malang tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Tim Liputan SBTV elausaha Setelah selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati